Venom lagi, Venom lagi, dan Venom lagi, padahal kukira addon MCPE Venom itu udah habis cuy, kagak ada lagi, soalnya kalau aku cari-cari, pasti addon yang pernah aku review gitu, eh malah ada lagi Venom addon MCPE yang baru, kalau gitu saatnya kita bahas, setelah kalian spout nanti kalian tunggu sebentar karena simbiotnya nanti bakal turun dari langit, kalau kalian gak nampak nanti ditandain ada suara ledakan besar, setelah itu ya kalian cari aja di sekitar kalian, nah seperti ini simbiotnya, tinggal kalian pukul aja, maka nanti kalian dapet 2 item baru, yaitu Transformation dan Abilities, Transformation untuk berubah jadi Venomnya, Abilities untuk skill-skillnya guys, kalau udah jadi Venom, kalian nanti dapet efek yang kayak gini, yang aku salutnya ini skillnya banyak kali guys, buset dah skillnya bejibun, ada Klaus yang gunanya untuk garukin mob, ada Silt yang gunanya untuk berlindung, nampaknya kayak gak ada gunanya kan, tetap terkena damage juga, tapi darahnya gak berkurang, nah kalau gak pakai Silt, bisa dilihat darahnya berkurang kan, ada Blades yang gunanya mirip sama Klaus tadi, sebagai senjata Venom aja, nah yang menariknya untuk membuka skill-skill ini, kalian harus memiliki level atau XP yang tinggi, kalau mau membuka semua skillnya, kalian harus mencapai level atau XP 100 guys, ini menarik sih biar kayak ada tantangannya gitu pas mainin Survival, yang dimana player harus ngumpulin XP yang banyak biar kebuka semua skillnya, cuman XP sampai 100 banyak kali dah, lalu ada skill Vortex yang membuat di sekitarnya seperti terkena tornado, ada Fang yang membuat Venom berubah jadi ikan lele, ikan lele ireng ini mah, skill mace kayak gini, tidak lupa Venom ini juga bisa ngeluarin sayap, dan ini lebih enak sih daripada add-on yang pernah aku review pas itu, ada skill Celot, emang itu namanya guys, Venomnya kayak membuat kotak besar terus dilemparnya ke depan, dan berbagai skill yang lainnya guys, yang gak mungkin kusebut satu-satu, tapi yang aku suka pembuat add-onnya membuat Venomnya ini bisa berayun, ya walaupun jaringnya jadi putih sih, tapi aku tetap suka, soalnya ada kesan realistik gitu, kalau jaringnya gak melayang ke atas, tapi tetap ke bawah, justru kalau ngerayang ke atas, malah gak bisa guys, ada Large Spice, aduh payah banget bacanya, yang membuat Venomnya bisa ngeluarin duri dari badannya, dan ini adalah bagian tambahannya, jadi di add-on ini ada tambahan blok baru yang bentuknya kayak gini, yang bernama Gilded Black Stone, aku juga kurang tau guna blok ini apaan, ada juga Symbiote satu lagi guys, yang kalau dilihat-lihat kayak Symbiote Riot gak sih, dan sebenarnya kalian juga bisa berubah jadi Symbiote Riot juga, teman ya mau di kreatif dulu lah untuk ngambil itemnya, skill-skillnya juga udah otomatis ada, tinggal pakai aja, kalau kalian spawnnya di air, nanti Symbiote nya juga turun di air, dan ini tuh bisa tembus sampai bedrock guys, tuh kalian bisa lihat sendiri aja, ini sampai bedrock pun hancur, dan ya kayaknya cuma itu aja sih, informasi yang bisa aku berikan untuk add-on kali ini, buat yang mau nyobain, link download ada di deskripsi, like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan info add-on menarik dari aku, bye-bye